Intro Halo, welcome back to my channel Jadi di video kali ini, aku akan share skincare rutin aku Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini Jadi ini adalah bare skin aku, belum pake apa-apa, tapi aku udah pake lip tint dan alif dikit biar gak keliatan pucat Kalau kalian tau, sebenarnya kulit aku dulu itu tahun lalu, itu kulit aku itu berjerawat, komedo, dan banyak bekas jerawat Tapi sekarang udah better kah? Nah, bagaimana cara mendapatkan kulit yang lebih bersih? Seperti ini, aku akan share di session berikutnya Karena aku mau share treatment yang bikin kulit aku jadi bersih sampai sekarang ini Kalau sekarang, aku akan share dulu skincare skincare yang aku pake Jadi, ini ada skincare skincare yang lagi aku pake sekarang Nanti aku akan jelasin dimana belinya Dashtap penggunaannya So, let's start Jadi, seminggu sekali aku akan pake peeling pad Dari Dokter Eiji Ini aku dapet dari Typholo Aku udah pernah video unboxing Typholo Mungkin kalian bisa lihat di link berikut Jadi, isinya ada 70 pad Penggunaannya simpel banget Karena kalian tinggal ambil padnya dan aplikasikan ke wajah Tara, dia gak usah pake kapas atau cuci muka dan lain-lainnya Gunanya ini untuk mengangkat sel-sel kulit mati Mari kita coba Jadi, ini ada dua sisi Sisi yang kasar dan sisi yang halo Yang pertama, gunakan sisi yang kasar dulu Kalau kalian ada jerawat atau ada bruntus Bisa kalian gosok-gosok itu biar bruntusnya ilang Ini harganya aku lupa berapa Tapi belinya di Typholo Kalian bisa lihat aja di Shopee-nya Typholo Kalau udah, tinggal bagian belakangnya Kalian tap-tapkan ke wajah Tara Tara Oke, setelah didiamkan beberapa detik Aku bersihkan pake Bioderma Kenapa? Karena aku akan pake skin care Dan ini kayak agak lengket Biasanya bisa dipake kalo sore hari Kalian setelah bersihkan muka Kemudian pake peeling pad tadi Dan yaudah, antepin aja Tapi karena aku mau pake skin care yang lain Dan aku gak suka kulit aku lengket Jadi aku bersihkan pake Bioderma Ini udah tinggal dikit banget nih Favorit aku Oke, jadi kita bersihkan ya Tinggal Selanjutnya aku pake Selanjutnya aku pake So Balancing Water Aku baru tau produk ini Karena ada di Karis Kalian bisa beli di Karis toko aku ya Jadi ini apa? Ini adalah Balancing Water Katanya Menurut deskripsi produknya Ini digunakan setelah kalian membersihkan wajah Ini adalah finishingnya Karena dia dapat melembabkan wajah Biasanya kalo abis dibersihkan itu Kulit akan terasa lebih kering Dan untuk Balancingnya Biar lebih moist Kalian pake Balancing Water Untuk finishing cleansing Aku pake Caranya tinggal tetesin ke tangan Ini biasanya aku gunainya setelah aku bersihkan wajah Jadi kulit aku terasa lebih lembab Dan selanjutnya yang penting Yang gak pernah aku lupa Yaitu eye cream Ini kalian bisa dapatkan Beli di Instagram Kenapa? Karena liat Mata aku ini mata panda hitam banget kan Karena aku anak ITS Sering tidur malam Dan sering di komputer Tiap hari pasti di komputer Dan HP Ini mulai better Karena aku pake ini Cara pakenya aku Tiap hari Sehari Dua kali Pagi Dan malam Jangan lupa Belinya Di Golden Beauty Jadi Golden Beauty itu Dia kayak Just tip skin care Dan make up Jepang Ini Hanya ada di Jepang Belum ada di Indonesia Jadi kalian kalo mau beli itu Harus ditip ke Temen Atau orang yang Suka ke Jepang Cara pakenya Aku lupa jelasin Jadi kalian dikit aja Di jari Kemudian Tip Dump 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 Oke lanjut ke step berikutnya Yaitu Essence Aku pake Laneige Kalian bisa beli ini Di Altea Kalian tau kan Altea itu online shop Dari Korea Jadi beli ini Produknya langsung dari Korea Kirim ke Indonesia Terus ya Dia teksturnya ini agak cair Nggak cair banget Oke Agak cair atau kentol Nggak sih Pokoknya gini lah Ini aku pake ke seluruh wajah Sebelum aku menggunakan Moisture Essence ini Berguna untuk Melembabkan Kulit bagian dalam Jadi kolom moisture itu Untuk kulit Bagian luar Essence ini Berguna untuk Melembabkan Kulit bagian dalam Gunakan Di wajah dan leher Selanjutnya Seperti yang tadi Udah aku info Saatnya Aku pake Creme Aku pake Laneige Gel Kenapa yang gel Jadi ada 2 tipe Ada yang gel Moisture Moisture Aku pake gel Karena kulit aku itu kombinasi Di hidung dan dahi Ini berminyak Kalau ini kering Tadinya Aku tuh pake gel Creme untuk hidung dan dahi Moisture Creme untuk pipi Tapi Karena males Jadi aku pake satu aja Dan dia Dan dia ada Sepatulanya Cara ambilnya Biar bikin Pake Sepatula Bikit aja Dia gak usah banyak-banyak Begini kira-kira Kemudian aplikasikan ke seluruh wajah dan leher Kalo gel cream Kalo gel cream ini Dia gak lengket Kalo yang moisture cream Lebih Apa ya Lebih padat gitu Karena moisture cream cocoknya untuk kulit kering Kalo gel cream Cocok untuk kulit kombinasi Udah berminyak Aku suka lanet Karena dia wanginya Kayak aroma terapi gitu Bikin Pakenya enak deh Beda banget Gak pernah nyum Wangi kayak gini Di skin care-skin care lainnya Kulit aku udah mulai Yang ini lah ngebok Setiap skin care aku udah selesai Tapi Ada satu lagi yang penting Yang gak boleh kalian lewatkan Yaitu Jadi Sunblock Aku Pakai Petal Velvet Sunway Dia SPF 50 Ini kalian bisa dapet di Altera Kenapa sunblock kalo kalian lupa Karena kalo kalian lupa pake sunblock Beberapa tahun kemudian Akan muncul bintik-bintik hitam Atau kerutan Aku lebih suka sunblock Yang teksturnya cair Gak lengket dirinya Oke Sudah selesai Step skincare aku Oke Inilah hasilnya Setelah aku pake skin care Kulit aku lebih glowing Kenyal dan sehat Sekian dari video aku Thank you for watching Semoga video ini berguna untuk kalian Seperti biasa Jangan lupa untuk Subscribe Like Dan komen di video ini See you di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax